tuh hmm kontrak habis kapan coach garbeloto atau coach cacing arkiwisni tapi kalo misalnya saya menang kawogi gonceng rambut lepas, lepas aja lah gimana musik oke balik lagi, libur sekitar satu bulan, ga ada one on one, terakhir adalah episode nya Vincent sama Yola waktu itu, nah sekarang ini udah janjian dari sebelumnya, tapi gue sempet operasi usus buntu, akhirnya di pending segala macem, kita pengen ngobrol banyak, pengen sharing juga pengen tau dari Henki Infanti Henki, apa kabar Henk? bye kal jadi Henki waktu itu kesini, waktu sama Safar ya cuman waktu itu lagi baru lepas pen jadi ini biar tau juga, emang ada 4 bulan break untuk ini jadi kesempatan untuk lepas pen juga artinya lu bayangin nih, kalo udah lepas pen sih makin gila sih Henk, kalo orang harus tau dulu Henki ini asli dari Papua Papua jadi lahir di? Papua, terus saya besar di Manukwari, Papua Barat oke, jadi lahir tuh di Biak Nufor oke Nufor, terus besarnya disana dan akhirnya memberanikan diri nah ini penting nih, karena banyak orang Papua punya talenta begitu besar tapi tidak punya keberanian untuk pindah akhirnya memutuskan untuk pindah ke waktu itu, tim profesionalnya pertama adalah Garuda Bandung itu tahun berapa? 2015 2015 sebelum pon ya justru ya sebelum pon iya, jadi disitu, terus akhirnya dari situ baru lah kayak Nessa, di Nessa sekarang sudah 4 tahun 4 tahun awal basketnya gimana? karena gini, Papua kan selalu ini selalu kalo kita mau Papua, pasti main bola ga ada main basket gitu saya awal main basket, sebelumnya juga main bola main bola pasti ya awal basket saya sampai kelas 2 terus kenapa sih suka basket? karena dulu waktu jaman sekolah itu kalau main basket pasti keren gitu iya, awalnya gitu cewek-cewek ngeliatin gitu ya jadi awalnya itu ya sampai akhirnya ikutan gini ga sih ikutan ada klub atau latihannya seperti apa? sebelumnya saya main dari klub juga sih, klub Spartan terus namanya Anggrem Putra terus tiba-tiba saya karena mungkin dilihat bagus nih yaudah Hingky kamu ikut ke Jurnas aja nih oh jadi ikut ke Jurnas juga waktu itu ya ke Jurnas terus mungkin ya itu balik lagi banyak talent scout yang ngeliat akhirnya dibawalah ke Garuda waktu itu berarti jaman Garuda nih kalo misalnya lu ingat ini jamannya pelatihnya Coach Ito Coach itu ada Daniel Wenas Ifta Masih ya Galang Gunawan Wih itu lagi bagus-bagus ya sebenernya iya cuman ya harus diakui apakah dapat manajemen di sana waktu itu? ga terlalu cuman ya tutup belajar lah dari situ ya akhirnya pindah lah ke NSH berarti udah berapa pelatih ya? ini pelatih-pelatih bagus semua loh Hengky ada Mas Wayu Mas Inal oke sama Coach Anthony Coach Anthony ini justru udah banyak pelatih juga banyak ilmu yang didapetin dan selalu beda-beda ya iya betul yang didapatkan pasti mau main favorit siapa? Andy, Lebron James dong Lebron James gila mainnya emang main power sama kayak Hengky nih ya kan? kalo mau main Indonesia Archi Wisnu apa yang disuka dari seorang Archi Wisnu? walaupun kita ga kaget semua orang menjawab Archi Wisnu yang saya suka dari dia dia pintar terus kuat kalo nge-drive kuat banget ya itu pentingnya untuk bisa protek bolanya dan juga untuk bisa penyelesaiannya ya untuk finishingnya juga satu hal sih yang menarik adalah Hengky ini dari setiap pelatih pasti beda-beda dia sempet cuma menit playnya tidak terlalu banyak sampai sekarang kalo boleh bilang 30 menit per game kira-kira dipercaya sama Coach Anto orang nyebutnya gitu ya ya Coach Anto apa sih yang membedakan lu sekarang dikasih kepercayaan seperti apa sih sama Coach Anto? yang membedakan sih Coach Antoine itu dia ga lihat tuh kamu nih pemain jago, senior gitu dia ga lihat dari situ dia lihat kita kerja keras di dalam lapangan aja kalo misalnya kita kerja keras bagus depannya bagus dia pertama fokus depannya oke Heng nanti kita pengen ngobrol juga soal basket Papua terus kita pengen ngobrol juga soal timnas tapi sekarang kita main dulu sampai 7 oh siap 7 poin doang oke siap ya siap bawa lah Kak Ogi dulu tapi kalo misalnya saya menang Kak Ogi Kak Ogi gonceng rambut lepas lepas aja lah gimbalnya gimbalnya gimana? gila ini blonde apa-apa gua udah di eh oke eh gila ini gua curiga gua curiganya tuh ga bukan Hengki nih gua curiganya istri gua lepon Hengki iya betul tolong bilang gitu katanya oke deal oke deal bener ya tapi kamu juga lah saya potong rambut potong rambut ya bener ya potong rambut hahaha karena gini dia terakhir potong rambut itu tahun 2020 2020 setelah itu ga pernah tapi gini gua ga minta sampai segimana setengahnya lah oke lah hahaha ini rame nih iya iya tapi gini aja iya 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 udah sehat udah main-main kemarin di Australia itu udah latihan buat iya 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 waduh hahaha enaknya di lapangan sendiri ringnya bisa diatur hahaha salahnya salahnya hei lu berarti main posisi apa ya kalau kalau ini 3 3 ya 3 luar bisa shoot ya hehehe 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 udah tau ya tuh ha ha so lo ya damas lho 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 cut lho 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 oh 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 si 2 1 oh 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 itu pimpinnya kita fake orang itu sama klumi aja hahaha 2 1 wah gak bisa siut oh wargarin karena siut hahaha hahaha iya siut harus gitu ya siut tuh ngundur mau gimana silahkan hmm selesain oh boleh selesain gak bisa siut siut hahaha kalau orang2 bilang kalau orang2 bilang gue ngeliat pemain mana kita lihat kelemahannya hahaha gue tuh oke oke gue tuh ngomong gini buat nafas hahaha 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 tos 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 gila potong rambut potong rambut hahaha gila 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 jangan sampai nih hahaha gila first time nih potong rambut nih hahaha jangan sampai eh coba baterainya 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 api beneran ya gak doang gak tau salah gue pengen gue kasih jarak tuh gila 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 he gila 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 informal bung gila ima roc節 hahaha naiki tiga sama wah dia�akin lagi gakpapa more dua kali ya hahaha di buat lawan WB kasih shot sekali kalo masuk gak akan dua kali hahaha hahaha hahah semuanya kena 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 terus gua udah ngerasa loncat tinggi loh itu yang namanya defense first oke defense first, oke tapi kalo defense terus tapi gak poin-poin oke kalo ini poin gak? ah halftime show, ini cuma satu shoot or truth ya oke Hank, kasih pertanyaan buat kak Ogi juara tahun ini kini hahaha dia udah siap banget juara tahun ini yang nanya orang NSH kalo gua jawab yang lain kan lepot ya hahaha ya bukan, bukan carinya hahaha kurang kacar ya bukan cari enaknya dan bukan so diplomatis tapi kak Ogi selalu seneng kalo ada juara baru artinya gini berarti kak Ogi gak dukung SM bukan gak dukung, tapi selalu seneng aja dengan juara baru nanti kan berarti ada banyak tim iya komain-main bagus lagi gitu NSH Mountain Gold salah satu tim yang Ogi bukan mau ngomong juara pengennya ada di final gitu walaupun gak mudah loh itu lawan-lawannya bener satu lagi sebenernya kayak Ogi juga ngeliatnya pengennya ya kayak Hang Tuah ladinya gitu atau Dewa eh Dewa sebenernya kuat banget secara juga kuat jadi Ogi seneng kalo ada tim baru jadi eh ya udah itu aja ya kalau jangan tuh balang balang siap Hegy Infandi jawab dengan jujur ada 2 pertanyaan yang nyambung sebenernya oke ini 2 pertanyaan yang nyambung boleh dong karena gue yang punya channel ya kan kontrak abis kapan 2024 2024 berarti setelah musim ini masih ada musim depan gitu ya oke ya pasti namanya kontrak ya harus apa ya komit dengan itu oke kalo boleh memilih teammate ya bisa memilih teammate itu antara lo main di team dia atau orang itu main di team lo lo pengen satu tim sama siapa? Arkywis pengen satu tim kode mah boleh kita berharap Arky masih masih bermain lama ya gitu ya cuma kan berarti antara 2 ya tadi gue bilang antara lo main di SM atau Arky main di mana atau dua-duanya main di team baru iya oke ya gitu ya Ki diajak sama Henki nih Arky, Henki, lucu, Kiki kenapa eh 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 gila lo menang gue eh 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 ayo aww kita mencarikin aja aww udah gitu kalo bisa gitu udah pasti bisa hehehe cuma gitu doang kok hehehe kalo tangannya udah pas yaudah hehehe ini gue takutin kurang di atas gimana uuuuuh bener nggak nggak sot ada yang keknya baik sot ya gitu maksudnya udah asalnya ini bener sih 6 sama ini namanya defense first oke defense first mendingan gue kasih tuh potong rambut potong rambut oke gue udah janji kalah gue potong imbal gue masalahnya yang bikin gue potong imbal orang imbal juga oke aduh seru-seru banget jadi karena gue kalah dari awal gue udah bilang gue bakal potong imbal gue hari ini syuting gue besok akan potong jadi pas lagi tayang lu udah tau gue udah potong rambut sebagai tanda gue harus sportif di olahraga kita perlu sportif ya oke agak sedih juga sih yaudah tapi pertanyaannya kenapa gue ngomongin rambut juga karena lu sendiri pada saat gue bilang mau dipotong lu juga agak-agak aduh tak bukan ngomong takut ya dalam tanda kutip takut kenapa sih emang ini kalau kata Andre ya kenapa sih rambut keribunya gak mau dipotong gimana ya mungkin udah jadi ciri khas sih iya jadi orang itu kalau mengenal hengki itu kalau rambut keribu itu udah tau hengki itu iya betul dan satu lagi bukan cuma hengki banyak orang mengira lu adalah pemain impor bener gak bener-bener tapi ya gak apa-apa justru apalagi kalau kita ngomong skillnya bagus ya orang udah nganggep ya oh gak apa-apa dianggap yang lebih baik ya gak apa-apa ya bener-bener gak kayak gue beberapa kali orang bilang weh itu apa kayak BTS-BTS banyak nganggep gue gitu betis maksudnya dari hobi basket Jakarta ini satu komunitas gimana cara kak Infandi memberi motivasi kepada pemain-pemain basket usia muda di Papua supaya bisa grow up tentunya supaya basket di Indonesia Timur maju caranya ya saya harus simpul pertama dulu saya nunjukin kepada mereka bahwa saya disini bisa gitu jadi dengan sederanya mereka pasti lihat oh iya kak Infandi itu bisa ya kenapa kita gak bisa gitu itu caranya pertama betul terus yang berikut pasti saya datang terus saya kasih tau gitu iya itu yang paling penting ya karena gini sebenarnya kita ngomong berbagai macam kalau kita tidak ngasih lihat dari tingkah laku kita dari attitude kita dari permainan kita semuanya gak ada gunanya ya bener gak? kalau kita cuma ngomong teori-teori-teori gitu ya oke tapi ini bagus jadi buat teman-teman di Papua Indonesia Timur punya idola baru seorang Henki walaupun masih awal jadi jangan jangan apa ya jangan anggap bahwa ini udah gimana karena Henki pun masih mau terus belajar gitu oke dari Rally ini Rally Rally dulu di NSA ya iya betul masih suka nonton Shinchan masih hahaha suka aja suka aneh banget Iker Am kenapa sih juga Shinchan? suka aja sih kalau setiap kali saya nonton Shinchan itu saya jadi ingat selaksana rumah gitu oh karena dulu waktu dari kecil sering nonton Shinchan tuh kalau di rumah itu kan sering nonton kan iya jadi kalau setiap kali saya nonton Shinchan saya jadi ingat sering ya? iya betul kalau sering coba suaranya hehehe enggak mamah babah hahaha momo momo hahaha harapan Henki sendiri kita udah nonton kemarin Indonesia DC Games udah lihat di FIBA Asia juga tidak mudah karena emang kalau ngomong FIBA Asia ya timnya pun juga kuat lebih kuat kuat tim negara lain tapi harapan Henki sendiri seperti apa? harapan saya sendiri semoga kedepannya lagi timnas lebih berbanding lagi dengan kemarin adanya FIBA kan pasti banyak negara-negara yang bertanding kan iya nah kita lihat kita kekurangannya dimana nih nah kita perbaiki lagi harapan saya ke depan timnas lebih baik lagi lebih baik lagi oke kita ngebahas soal basket Papua sekarang sudah mulai banyak sekali pemain Papua yang bermain di Liga Profesional walaupun masih ada yang mungkin ministry-nya belum terlalu banyak segala macem ini Kak Ogi pengen membuka banyak pikiran orang-orang tentang orang Papua banyak yang kata ah takut nih bahwa pemain Papua mungkin secara talenta bagus tapi secara attitude ataupun juga mungkin nanti susah diatur kalau ini ngomong apa adanya ya karena ini yang keluar tapi kalau menurut Hanky sendiri seperti apa sih kalau menurut saya sendiri sih gak semua sih pemain Papua yang susah diatur semuanya semua bisa yang penting mau di diri pelan-pelan aja itu aja itu aja ya jadi sebenernya ini stereotip ya banyak orang masih menganggap bahwa karena ada 1-2 orang yang seperti itu dianggapnya pemain Papua semuanya seperti itu buktinya kita banyak kok ketemu pemain-pemain Papua yang justru bisa kok di berbagai klub ya seperti itu kan banyak nih pemain Papua yang banyak yang homesick gak betah iya ya akhirnya lebih nyaman di Papua sendiri akhirnya gak berani untuk pergi ke Jakarta ke luar Papua nah itu menurut Hanky apa yang harus dilakukan kembali ke diri sendiri masih langsung sih itu pertama sih terus kedua biasa sih kalau anak Papua itu kalau di satu wilayah itu mereka kadang itu harus bareng-bareng gitu punya komunitas ya tapi gak semua harus kayak gitu nah kembali ke diri sendiri sih berarti tetep dong mungkin Kak Ogi Hanky juga berharap pemain-pemain Papua yang mau lebih maju lagi jangan pernah takut untuk keluar dari Papua untuk bisa mengembangkan diri dapat ilmu dari berbagai macam pelatih seperti apa yang Hanky lakuin sekarang betul ya seperti itu dan semoga balik lagi tidak ada lagi pemikiran bahwa pemain Papua itu wah attitude nya gak bagus segala macam ya buktinya ya harus dari diri diri kita masing-masing untuk orang-orang Papua sendiri harus bisa membuktikan seperti itu ya kalau ngomong attitude sebenarnya gak bisa lihat dari suku A suku B suku C banyak juga yang di luar Papua yang mungkin attitude nya gak bagus sedangkan kita tahu di basket yang paling utama adalah disiplin attitude itu yang paling utama seperti itu ya oke nonton basket atau main basket? main basket tapi suka nonton basket juga? suka? NBA nonton? nonton juga ini penting sih pemain basket harus nonton basket supaya bisa tahu situasionalnya regular season udah beres kalau baru tanki sendiri mendingan ketemu sama Plita Jaya atau mendingan ketemu sama Satria Muda? Plita Jaya mending ketemu sama Plita Jaya? nah kemungkinan itu bisa terjadi loh di di playoff ini karena kalau kamu menang lawan West Bandit ketemunya antara Plita Jaya sama Rans kenapa lebih memilih ketemu PJ? saya memilih ketemu PJ karena rata-rata dengan apa sih umur hampir sama semua terus keumur saya sih SM mentalnya gak bagus banget udah di atas rata-rata ya selain size mereka punya mental juaranya udah siap setuju oke pilih tinggal di Papua atau di Jakarta? di Jakarta nah ini menarik nih seorang orang Papua yang kita tahu ya tadi kita bahas ya bahwa kadang apa ya gak betah untuk tinggal di luar Papua tapi ya karena untuk karir dan juga untuk mencari nafkah juga tinggal di Jakarta oke tapi ya tidak pernah lupa saya mampung halaman gak dong gak pernah lupa dong siap terakhir juara IBL dulu atau masuk timnas dulu? juara IBL kalau juara IBL pasti ada kemungkinan ya? ada kemungkinan oke tapi ini setuju sih ini gue bilang bahwa semoga apa kan balik lagi ya ini apa masih banyak event-event di apa Indonesia nih timnas semoga ada kesempatan buat Henki amin untuk seleksi bukan pasti untuk masuk gak apa-apa belajar dari seleksi walaupun nanti bisa lolos atau tercoret tapi paling tidak ada pengalaman itu ya? oke siap Henki thank you banget ini banyak yang Kak Wokimu kasih dulu buat Henki Henki warnanya NSA lagi ya wah keren-keren iya ada masker one-on-one dari One Health ini ada tas juga oh iya tas ini pertama kali seperti shooting shirt yang Kak Wokimu pakai ya weee ya ini juga tuh oh keren-keren ini foto nih? iya oh di foto dulu yang ini oke oh iya siap satu dua sekali lagi satu dua oke siap oke 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 ini ini edisi yang awal banget nih jersey one on one terima kasih gua thank you buat kenang-kenangan juga terima kasih satu sama-sama sama-sama saya juga punya buat waduh serius serius bentar ya iya 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 aduh oh iya ya dari Papua nih dikasih emas mountain gold ini Kak saya punya ini dong tapi gak tau size-nya sama gak sih nah justru Kak Wokimu bukan lihat size-nya tapi kan ini game world jadi Kak Wokimu pasti akan simpan baik-baik terima kasih waduh tapi ada sponsornya gak apa-apa dong semoga tahun ini ada sponsornya oh iya amin amin siap thank you banget ini Kak Wokimu akan simpan baik-baik sukses buat Hanky di play-off ya gak mudah nih main di regular season break-nya lama ini kayak dari awal lagi cuma Koki berharap permainan Hanky di play-off sama seperti waktu Hanky di regular season apalagi juga sekarang udah tambah kekuatan ada Mike Glover disitu ya yang Koki selalu pengen adalah bukan masalah Hanky-nya sendiri tapi Hanky mewakili banyak banyak sekali anak-anak muda Papua yang pengen seperti Hanky yang pengen mengembangkan talentanya di basket atau di olahraga lain semoga Hanky bisa terus jadi apa ya jadi jadi inspirasi bisa jadi orang yang menjadi inspirasi buat teman-teman di Papua ada yang mau dicampaikan gak buat adik-adik di Papua? buat adik-adik di Papua jangan pernah takut atau keluar dari sana nyaman itu yang paling penting ya karena ya saking banyaknya orang yang merasa disitu udah nyaman gak mau untuk membangkan diri lagi oke sip kalau gitu terima kasih kita akan ketemu lagi di warna-warna berikutnya sukses buat Hanky salam buat teman-teman di NSA semuanya sukses buat play-off-nya dadah Coach Garbeloto atau Coach Cacing karena dua-duanya pernah ngelatih dua-duanya juga mendapatkan minutes play yang lumayan oke bisa dua-duanya sih bisa dua-duanya sih bisa dua-duanya sih karena bahaya kalau tiba-tiba Coach Cacing balik lagi gua ngomong apa nih katanya si jejak digital bisa di waduh tapi semuanya punya kalau biaya masing-masingnya iya betul semua kalau sekarang karena dilatih sama Coach Anto ya Coach Anto lah ya iya daripada ntar kalau Mas Lo ini kan cadangan iya cadangan nanti kayak gua cadangan mereh terima kasih